Halo rekan-rekan pembelajar Bahasa Inggris dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi, yaitu melanjutkan mempelajari proses membuat kalimat dengan cepat dan akurat. Karena ketika Anda berbicara Bahasa Inggris, tentunya harus bisa membuat kalimat yang Anda akan katakan secepat mungkin, agar pembicaraan menjadi lancar dan juga akurat, sehingga orang lain bisa mengerti apa yang Anda maksudkan. Adverb of place, keterangan tempat Dalam Bahasa Inggris ada banyak keterangan tempat, kali ini kita mempelajari yang pertama adalah here, di sini, nomor dua there, di sana, nomor tiga everywhere, di mana-mana, nomor empat somewhere, di suatu tempat, dan nomor lima nowhere, tidak di mana-mana. Anda akan mempelajarinya dalam kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat nomor satu Saya akan bertemu denganmu di sini besok Saya akan I will Subjek I dengan will adalah model verb Kalimat ini menggunakan keterangan tempat here, artinya di sini Menggunakan model verb will, yang artinya akan, membentuk kalimat simple future tense Silakan Anda berlatih membaca I will meet you here tomorrow Kalimat nomor dua Kalimat nomor dua Kamu bisa duduk di sini di sebelahku Kamu, you, sebagai subjek Bisa duduk Can adalah model verb dikuti oleh kata kerja bentuk pertama Sit Duduk artinya Di sini, here adalah keterangan tempat Di sebelah Beside Ku Me, sebagai objek You can sit here beside me Menggunakan keterangan tempat, here Silakan Anda berlatih membaca You can sit here beside me Nomor tiga Kami tinggal di sini, di kota ini Kami, we, sebagai subjek Tinggal, live adalah kata kerja bentuk pertama Di sini, here Di kota ini, in this city We live here in this city Kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk pertama Live Dalam kalimat Simple present tense Dan keterangan tempat Here Artinya di sini Silakan Anda berlatih membaca We live here in this city Confirm Ini adalah bagian penguatan Yang secara umum Sering Anda mendengar orang mengatakan Kesini Kemari Ini adalah kalimat perintah Dalam bahasa Inggrisnya adalah Come here Atau lebih sopan Come here please Kalimat nomor empat Dia berdiri di sana Melambaikan tangan kepada kita Dia, he Adalah subjek orang laki-laki Berdiri Is standing Di sana There Melambaikan tangan Waving Kepada kita At us He is standing there Waving at us Dengan adanya pola Subjek he Dikut oleh to be is Dan kata kerja bentuk ing standing Adalah kalimat present Continuous tense Sedang terjadi saat ini Dan menggunakan keterangan tempat There Artinya di sana Silakan Anda berlatih membaca He is standing there Waving at us Kalimat nomor lima Saya pernah tinggal di sana Saat masih kecil Saya I Sebagai subjek Pernah tinggal Used to live Di sana There Saat When Saat masih kecil When I was a kid Karena pemahamannya adalah Saat saya masih kecil When I was a kid Itulah sebabnya ditambahkan subjek I Silakan Anda berlatih membaca I used to live there when I was a kid Kalimat nomor enam Mobil itu diparkir di sana Dekat pintu masuk Mobil itu The car Diparkir Is parked Di sana There Dekat Near Pintu masuk The entrance The car is parked there Near the entrance Subjek Subjek The car Dikut oleh To be is Dan kata kerja parked Adalah kata kerja bentuk ketiga Membentuk pola pasif There Artinya di sana Adalah keterangan tempat Dekat pintu masuk Juga keterangan tempat Silakan Anda berlatih membaca The car is parked there Near the entrance Confirm Sering Anda jumpai penggunaan kata there dalam kalimat seperti ini Jangan ke sana Berbahaya Don't go there It's dangerous Ini adalah kalimat perintah Kalimat nomor tujuh Pengaruhnya terasa di mana-mana Pengaruhnya Her influence Terasa Is felt Di mana-mana Everywhere Her influence is felt everywhere Kalimat ini menggunakan keterangan tempat Everywhere Artinya di mana-mana Kemudian ada Is felt Artinya terasa Membentuk kalimat pasif Silakan Anda berlatih membaca Her influence is felt everywhere Kalimat nomor delapan Lalu lintas padat di mana-mana saat jam sibuk Lalu lintas Traffic Padat Is heavy Di mana-mana Everywhere Saat During Jam sibuk Rush hour Traffic is heavy Everywhere During rush hour Kalimat ini menggunakan keterangan tempat Everywhere Artinya di mana-mana Juga menggunakan to be is bentuk pertama Sehingga kalimat ini dalam bentuk Simple present tense Silakan Anda berlatih membaca Traffic is heavy everywhere During rush hour Kalimat nomor sembilan Sampah adalah masalah di mana-mana Di kota ini Sampah Littering Adalah masalah Is a problem Di mana-mana Everywhere Di kota ini In the city Littering is a problem everywhere in the city Kata everywhere adalah keterangan tempat Artinya di mana-mana Kalimat ini menggunakan to be is Dalam kalimat simple present tense Silakan Anda berlatih membaca Littering is a problem everywhere in the city Confirm Sebagai penguatan Saya sudah mencari kunci itu di mana-mana Ini adalah konteks kalimat yang paling jelas Penggunaan kata di mana-mana Menggunakan I have looked Dengan pola subjek I Kemudian have dan kata kerja look adalah kata kerja bentuk ketiga Dalam kalimat present perfect tense Kalimat nomor sepuluh Dia pasti berada di suatu tempat di taman Kalimat ini menggunakan keterangan tempat Somewhere Yang artinya di suatu tempat Tentu tidak bisa disebutkan bagian yang mana Tetapi pasti di bagian dari taman itu Itulah penggunaan somewhere Silakan Anda berlatih membaca He must be somewhere in the park Kalimat nomor sebelas Mari kita bertemu di suatu tempat yang tenang Mari kita let's Bertemu Meet Di suatu tempat Somewhere Yang tenang Quiet Let's meet somewhere quiet Kalimat ini menggunakan keterangan tempat somewhere Yang artinya di suatu tempat Tentu belum bisa disebutkan tempat yang mana Cirinya adalah tempat itu tenang Dengan kata quiet Silakan Anda berlatih membaca Let's meet somewhere quiet Kalimat nomor dua belas Dia bersembunyi di suatu tempat di dalam rumah Dia He sebagai subjek Bersembunyi Is hiding Di suatu tempat Somewhere Di dalam rumah In the house He's hiding somewhere in the house Kalimat ini menggunakan keterangan tempat Somewhere Di suatu tempat Dan juga perhatikan To be is boleh disingkat menjadi He's He's hiding Sama dengan He is hiding Dalam kalimat present continuous tense Silakan Anda berlatih membaca He's hiding somewhere in the house Confirm Kamu menaruh hapimu di suatu tempat Di salah satu ruangan Aku kira Itu sering juga dikatakan Ketika seseorang tidak menemukan barangnya Tentu ada yang membantu mengatakan Sekitar lokasi mana Barang itu berada Yang dimaksud adalah Di suatu tempat Di salah satu ruangan Dalam rumah itu Dengan bahasa Inggris Kalimat nomor tiga belas Sinyal tidak ada di mana-mana di area ini Sinyal The signal Tidak ada di mana-mana Is nowhere Di area ini In this area Signal is nowhere in this area Kalimat ini menggunakan Keterangan tempat Nowhere Tidak ada di mana-mana Silakan Anda berlatih membaca The signal is nowhere in this area Nomor empat belas Tidak ada tempat lain yang lebih saya sukai Daripada di sini Tidak ada tempat lain There is nowhere else Yang lebih saya sukai I'd rather be Daripada Then Di sini Here There is nowhere else I'd rather be than here Penggunaan nowhere Yang artinya Tidak ada tempat Dengan kata else berarti lain Tidak ada tempat lain Tidak ada tempat lain I'd rather be Yang lebih saya sukai Daripada di sini Then Here Silakan Anda berlatih membaca There is nowhere else I'd rather be than here Kalimat nomor lima belas Kami berada di tengah-tengah Antah berantah Kami We Berada Berada Are Di tengah-tengah In the middle Antah berantah Of nowhere Kalimat ini menggunakan Nowhere sebagai keterangan tempat Yang artinya antah berantah Tidak jelas di mana Silakan Anda berlatih membaca We are in the middle Of nowhere Confirm Penguatan penggunaan Kata nowhere Jalan ini tidak mengarah Kemanapun Sering disebut dengan Buntu This road leads nowhere Itulah penggunaan keterangan tempat Nowhere Yang sering Anda jumpai Rekan-rekan pembelajar bahasa Inggris Itulah tadi telah Anda pelajari Khususnya penggunaan Keterangan tempat Dalam bahasa Inggris Sehingga memperkaya Kosa kata Anda Yang pastinya sangat bermanfaat Ketika Anda berbicara bahasa Inggris Sehingga kosa kata itu Menjadi bantuan yang kuat Untuk Anda berbicara Dengan sangat luas Terima kasih banyak Atas perhatiannya Kalau ada pertanyaan Silakan ditulis di kolom komentar Kita jumpa lagi Pada pembelajaran Di video-video berikutnya Pada pembelajaran Pada pembelajaran Pada pembelajaran Terima kasih telah menonton!